Terima kasih semuanya masih bersama kami dalam acara Wira Usaha Baru. Tadi udah lihat ya varian dari produk Ibu Nina ini mengenai Johonji Ambuingnya. Nah dari Johonji Ambuing ini udah melebar kemana luas luar ekspansinya? Selatan sih masih lokal ya untuk Sumedang. Dan Bandung kalau Sumedang mungkin lebih cocoknya gitu dengan bumbu rujak ya. Tapi kalau untuk Bandung bumbu rujak dan minuman gitu. Kalau orang-orang masih suka seperti yang aneh-aneh gitu. Jadi masuk gitu untuk sesuatu yang berbeda dengan minuman yang lainnya. Kemudian pengadaran juga sama untuk dipusat oleh-oleh bumbu rujak dan minuman gitu. Kemudian pengadaran juga udah ada. Kalau bumbunya kan belum ada di pemasuk dulu gitu. Kemudian yang dodol. Untuk sambal yang ini. Sambal ini. Itu paling banyak pilihatnya untuk di daerah Kalimantan. Kalau misalnya terbanyak ikan. Lebih banyak pilihatannya untuk sambal. Nah biasa. Jadi di setiap daerah itu beda-beda. Paling dulu yang ada sampel mana nih Ibu? Saya paling dupakan di Kalimantan, Jakarta. Tak unik lagi sih. Berarti masih lokalnya. Paling untuk kalau keluarnya. Biasanya. Untuk orang yang mau umro. Jadi apa? Maka mau ngadu. Jadi sengaja yang dititipkan ya. Iya. Jadi misalnya Ibu cobain misalnya gimana. Ininya ada apa. Suka atau enggak. Jadi kita sengaja untuk ekstornya gitu. Terus juga ada permintaan. Tapi masih orang pergi keluar. Jadi belum ada permintaan dari semua. Kita usahakan. Karena untuk kemasannya juga. Kita akan coba untuk lebih baik lagi gitu. Sehingga bisa lebih diterima. Lebih baik lagi gitu. Iya. Nah. Selama satu sepengah tahun ini. Ibu kan udah tercipta. Dari bidang konje. Perkonjean. Hahaha. Nah. Apa kendala yang dirasakan oleh Ibu Nina? Kendala mungkin di. Pertama ya untuk saat ini bahan baku. Bahan baku itu kan karena. Masih tadinya tuh. Sesuatu yang jadi sendiri gitu. Jadi muta ada. Sekarang mulai ditanam secara kontinu gitu. Jadi. Dari apa. Ketersediaan bahan bakunya. Nah itu. Kadang di bulan-bulan tertentu. Ada susah gitu. Jadi kita mencoba. Mencari beberapa daerah gitu. Yang. Seperti. Bangadara. Sukabungi Pasik. Cianjur. Itu. Bandung juga. Ada di Bandung. Kemudian yang kedua. Mungkin saya masih belum ada dengan kemasan ya. Kematannya masih harus diperbaiki. Itu. Di label juga gitu. Labelnya karena. Masih. Belum. Sesuai dengan diri haramkan gitu. Tapi sambil. Kita berjualan. Sambil mencoba memperbaiki produk-produknya. Kemudian. Ya tadi di kemasannya. Yang variasi kemasannya yang kecil. Besar gitu. Jadi. Untuk. Orang satu kali makan. Kemudian untuk. Ya pakai pembeli gitu. Itu. Di jarak jauh gitu ya. Yang ketiga itu. Yang ketiga itu. Daya tahan perona. Karena kan untuk pembeli sendiri. Daya tahannya cuma. 7-14 hari gitu. Itu pun dalam. Suhu dingin. Jadi. Kalau di luar. Berarti. Terima kasih. Sedang bekerja sama juga dengan. Ehm. Salah satu. Universitas gitu. Untuk. Ke depannya. Bagaimana. Supaya. Apa. Minumannya bisa. Bisa. Rangkama tanpa. Bahan. Tabahan. Tapi berarti mungkin. Dari. Cara penanganan produk. Kemasan. Atau apa. Itu. Minimalah sebulan. Dibina. Jadi kita bisa pengiriman kan lebih lama Jadi ini kan baru dikirim, udah harus diambil lagi Jadi untuk pemasaran, jadi jangkauannya kan tidak luas Kecuali untuk kayak bumbu rojak, brodol, nah itu udah bisa jauh gitu kan Sama karena daya tangannya udah lama juga Sama ya untuk dijalan pun maksudnya dari kemasannya udah aman lah gitu Tapi untuk minuman karena daya tangannya belum bisa lama Kemudian penyimpanannya berbeda gitu dari penanganan rutus Jadi masih tertata, jadi kalau ada awal belan baru kita kiri Jadi tidak mesti produksi dia pari untuk minuman seperti itu Kecuali kalau sirup, sirup udah bisa Jadi tidak ada sirup lama ya Ya karena kalau sirup dia udah bisa 4-6 bulan juga 4 bulan ya untuk amannya gitu Karena belum tes lab, jadi kita pakai secara oral dulu Tapi untuk 4 bulan udah aman Oke, nah dari ibu sendiri gimana nih Pengen kasih tips dan trick buat sahabat di rumah Biar bisa berbisnis seperti ibunya? Kalau secara pribadi sih menurut saya Kita lihat dulu potensi di sekitar ya Sekitar mungkin ada sesuatu yang bisa diangkat Kenapa tidak kita coba Ataupun mungkin produk yang sudah ada Tapi dibuat sesuatu yang baru Kemudian yang tadi ya Jangan pernah menyerah Oke, jadi sama daya juga tidak ada basic sama sekali Di bidang usaha makanan ini Tapi ya kita mencoba kerja jaring dengan orang-orang yang angli gitu Semoga tidak patah semangat Oke Nah, buat teman-teman diri mas semuanya Yang pengen coba nyobain rasanya gimana nih Memang dari hojek ini dan juga ujox dan sambalnya ya Bisa banget di order dimana bu? Bisa di Facebook Padmaloka Hojek Terus bisa juga di IG Padmaloka Amgunina Eh bukan Di IGnya Amgunina Eh Ambu Padmaloka Hojek Terus bisa juga di WA Jadi nomernya? 085-220-263-210 Oke Jadi buat sahabat di rumah Yang udah gak apa nih Kami nyobain Gimana rasanya dari hojek Tapi dibikinin minuman Wah unik banget rasanya Makanya langsung aja order Ke Ibu Nina Jadi nomernya udah dikasih tau ya Langsung aja nih Oke nah Buat sahabat gak kerasa banget ya Kita 30 menit Perjumpaan udah harus berakhir nih Dan jangan lupa untuk terus saksikan Wira Usaha Baru Dan jangan lupa juga untuk like, share, komen Dan juga subscribe di YouTube channelnya Serobis TV Dan saya Nana Salasabila Bersama Dan juga Kalian bertegas Semoga komen tentu diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh